Hai kembali lagi di channel rumah kebun organik bersama saya Julianto Samosir sahabat hari ini saya memberikan atau sharing pengalaman ya dalam video sebelumnya yaitu melakukan potong pucuk pada tanaman cabai yang keriting daun seperti apa hasilnya nanti kita akan lihat bersama ya hal ini untuk memastikan kita bahwa apa yang saya lakukan atau teknik yang saya berikan itu memang bisa atau salah satu alternatif yang kita bisa lakukan apabila mengalami masalah yang sama ya baik itu sahabat yang budidaya di pekarangan seperti saya yang menanam cabai di polibek atau yang petani di lahan luas ya konvensional yang skalanya besar teknik jadi kita akan lihat seperti apa perkembangannya dan nanti akan langsung kita panen seberapa kita bisa dapat dari enam pohon cabai yang saya tanam jadi sahabat ini adalah cabai yang sebelumnya kita lakukan pemotongan pucuk sekarang sudah berbuah ya atau buahnya kita sudah bisa panen nah untuk membuktikannya saya akan ajak kita jadi ini pohonnya ya ini pohonnya dan sebelumnya kita lakukan pemotongan disini ya jadi ini karena agak siang jadi layu ya jadi ini ini yang kita potong sebelumnya bagian yang keriting daun dan sekarang ada banyak ranting ya jadi satu dua tiga empat ya sampai ke atas ini jadi ini sekarang sudah berbuah seperti ini ya ini bahkan sudah kita bisa panen ya selisihnya tidak terlalu jauh dengan yang tidak dilakukan pemotongan pucuk nah ini yang tidak dilakukan pemotongan pucuk ini ini juga sudah panen yang kedua jadi ini yang sama sekali tidak dilakukan pemotongan pucuk ya bagian batangnya dan ini yang dilakukan pemotongan pucuk jadi kita bisa compare buahnya lebih banyak yang ini ya buahnya lebih banyak yang dilakukan pemotongan pucuk daripada yang tidak dilakukan pemotongan pucuk tetapi ini pilihan ya sekali lagi pilihan yang mana yang mau kita terapkan ya jadi luar biasa ya dan sebelah sini ini juga ada yang kita sebelumnya lakukan pemotongan disini ya ini juga sudah mulai berbakti ini sudah agak lebih lambat tetapi ya masih bisa dipertahankan artinya masih bisa menghasilkan jadi itu dia ya sementara ini pari baru tanam kembali ini nah sekarang kita mau panen cabainya ya walaupun lagi murah tetapi cabai yang di rumah tetap lebih nikmat ya jadi cabai yang usianya sudah seumur channel ini saya lakukan pruning-pruning terus jadi tumbuh lagi tunas-tunas yang mudah jadi seperti ini di bat bagian batang ini batang utama ini batang yang baru ya jadi tapi tetap masih memberikan hasilnya dan ini jenis yang berbeda cabainya lebih panjang kalau ini cabai lokal yang saya bibitin dari dapur ini kita mau panen sekarang yaitu jadi sahabat saya menggunakan gunting tujuannya apa karena kalau kita tarik kadang-kadang pakai tangan itu misalnya seperti ini ini bisa dapat cabainya saja kadang-kadang bisa ikut tunas yang lain artinya yang belum siap dipanen itu yang masih muda-muda misalnya seperti ini ini bisa agak sulit ya misalnya seperti ini kita waktu petik ini bisa patah ini jadi itu kenapa saya gunakan gunting tetapi tidak harus ya kalau bapak ibu yang memenggunakan gunting silahkan yang enggak yang enggak enggak apa-apa ini sayang seru ini ini udah merah-merah sekali cabainya ini ada dua jenis cabai yang saya tanam cabai yang besar yang besar panjang seperti ini ada juga yang kecil-kecil tapi pedasnya sama selamat menikmati selamat menikmati ya jadi ini nanti cabainya bisa menyusul ya menyusul sekitar satu minggu lagi atau mungkin tiga hari lagi sudah bisa dipanen lagi ya jadi segini yang kita bisa panen ya lumayan ya kita ambil yang merah-merah saja nanti kita yang lain nyusul lumayan mudah-mudahan menginspirasi kita dan bagi yang masih gagal menanam cabai jangan menyerah terus semangat ya kalau gagal tanam lagi kalau gagal coba lagi itu saja rumusnya dan tetap semangat ya menanam tanaman seperti kita menanam hati kita ya jadi hati kita akan terpaut dengan tanaman ini otomatis kita akan memberikan waktu ya memberikan segenap tenaga kita untuk merawat dia sampai besar sampai bisa menghasilkan saya Julianto Samosir channel rumah kebun organik sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati